Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera buat kita semua saya mau review real Pegasus atau Sinopegasus dengan ukuran 3000 yuk ikuti terus video saya selanjutnya cek icrot berangkat ya ini penampakan luar dari Sinopegasus 3000 body-nya ini besi ya metal handle-nya juga metal nah sininya busa atau busa evap kemudian spool-nya besi juga kita bongkar satu-satu mulai kita cepat dari spool-nya kita cepat ini sinopegasus membuat dari metal atau aluminium lanjut kita buka ini tapi dari sinopegasus ini apa namanya ini sih ada yang tahu nggak ini apa namanya tuh masih ini terbuat dari plastik belum full-nya belum full metal kita buka dulu ini bautnya oke kita buka satu persatu pelan-pelan sudah tercapot ya selanjutnya kita buka kita bahas dulu ini bellarm kita buka juga nah dari sinopegasus ini bellarmnya dalamnya juga sudah ada rollernya kita pasang lagi di lapis silplastik di lapis silplastik ini nya dalamnya juga metal eh mantap sih ini udah ada rollernya juga ada rollernya juga Kita pasang lagi Ini bautnya Kita pasang lagi Kita kencangkan Pakai obeng Kita baut lagi Supaya tidak hilang Dan ini nya cukup rapat Ada seal Supaya tidak mudah Masukkan air Lanjut Kita buka Handle nya dulu Buat lihat Mesin dalem nya Seperti apa Tempat dulu Bautnya satu per satu Sudah buka Buka Ini nya kita buka dulu Buka lagi Ini kalau Apa namanya Bautnya sampai hilang satu Buka 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 Bayu low nah ini kita coba buka nah ini yang saya putar nih kionier gearnya gak di cooling nya dan ini dalamnya lengkap ya saya bongkar semua kita pasang lagi satu per satu bautnya ke posisi semua kita pasangin penutup nanti kalau sudah terpasang saya lihat lagi ya nah oke baut sudah terpasang semua rapi dan kita pasang lagi ke posisi semula ini nah seperti ini lalu ini kita pencangkan lagi oh paham-paham kita pencangkan saja ada yang lupa ini saya mau buka dakwasernya dakwasernya seperti apa ini kita buka kita buka ini sudah tiga ini ini masih kayak apa sih kayak busa bukan tapi bahannya kayak kain gitu loh ini kalau ada yang tahu teman-teman boleh komen di kolom komentar kita masukkan lagi oke oke masuk ya kita pasang kawat bintang kawat bintang atau buat pengunci dragozer oke 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 sudah terpasang semua lalu kita masukkan lagi ini nanti kita dengar gimana suara clickernya nyaring atau enggak ya ya satu persatu eh ada yang lupa ternyata ini baut ini itu kecil sekali bautnya lupa kepasang ya hampir aja lupa pasang tadi itu baut kecil yang ini nih terus misilnya ya transparan dari plastik perubahan plastik kita nanti dengar aja clickernya nyaring atau enggak kita pasang semuanya itu knobnya juga kita pasang handle nya untuk Shino Pegasus ini handle nya belum power handle yang masih biasa tapi handle nya bisa digunakan di kanan atau di kiri nah sebentar sudah terpasang oke sudah terpasang semua saatnya kita dengarin clickernya kita puter aja wow cukup lumayan nyaring nyaring banget Shino Pegasus ini walaupun kecil dan berbahan metal bodi nya tapi jujur ya ini real ringan banget enak buat ultralight juga enak ini yang saya senang dari Shino Pegasus berbadan terbuat dari metal tapi ringan oke buat teman-teman jangan lupa ya di like share dan subscribe video saya jangan cuman ditonton aja saya akan buat terus video-video yang bermanfaat terutama tentang dunia mancing jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya agar menjadi penonton pertama yang melihat video terbaru saya sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati